Saya bersumpah tidak akan datang lagi ke Jagbali ini Ini naian, jawab dulu kolom sana Ya, ya Wahian Siawan, judulnya lah bukan untuk terpilih tapi untuk apa Bilang aja Saya tantang ada untuk buka-bukaan Tapi jangan salahkan juga saya kalau saya buka-bukaan juga Buka-bukaan? Iya buka saja Buka-bukaan ya Buka Sekan Sekan Indinya Wahian Siawan Gak usah kamu cerita gitu, saya tahu Cuman saya ini Loh, si gini kebukanya PDI kok dibandingkan jadi ketua Buka bawas lu lho Lain hal sayang kan Lain hal saya ngeles ya bantah Membodoh-bodohi gini katanya Pak Yawatur Siapa? Membodohi calang yang bodoh ya wajar aja calang bodoh Saya bodoh-bodohi ngapain? You bodoh Lalu yang calang yang ngasih Pak Yannuit, bodoh-bodoh semua dong Wahian Siawan, nanti masuk RSJ Bangli Saya gak terpilih aja saya masuk RSJ Bangli kok Terus sama seperti lo jelantik Saya gak akan ngambil gaji Saya gak percaya Gitu kan hak saya dong gak percaya Ini mohon maaf ya Apakah yang you omongin sekarang Sama dengan apa yang you omongin nanti Atau kah nah you galak sekarang aja Hanya demi meraih simpati setelah itu anda Akan jadi ayam sayur Saya baca saya Jangankan 1 banding 1 1 banding 16 Gas kan Ini 1 banding 1 Ini 1 banding 1 main Ini gak Satu saya ini wayan setiawan Saya ini wayan setiawan Saya bukan tokoh pewayangan macam Bisma Putra Gangga itu loh Yang hanya karena sumpah rela mati Itu kan Itu satu Kedua yan Ini sekaligus siniran yan Ya Siniran kepada siapa Kepada pejabat-pejabat kita yan Bagaimana mereka disumpah Di bawah kitab suci Agama-agama mereka Tapi dengan gampangnya mereka Melangar sumpahnya Terus apa kaitannya Ya apa bedanya dengan saya gitu Salah saya dimana Kalau saya langar itu gitu Itu kedua Ini mohon maaf ya Bukan berarti Ya bukan berarti saya nanti Ah lemone Jani kena munyi Oh enggak begitu Tiga nih saya jawab lagi Saya ini sekarang Ya Like or dislike Saya deman atau sing Faktanya saya public figure Yang sekarang Karena saya seorang caleg Yang harus Memperkenalkan diri Kepada masyarakat Sebagai public figure Saya tidak boleh Berwatak terlalu egois Baru sadar Pak Yan Dari dulu saya sadar Oh gitu Ya tapi kan ada prosesnya Ini harus begini Ini harus begini Emang saya pernah pingsan Saya selalu sadar Ya Tapi ini Hanya untuk Test the water Bagaimana sih Tanggapan masyarakat Ya ternyata Banyak Penggemar Jagbali Yang menginginkan saya Untuk kembali Termasuk ini mohon maaf ya Saya enggak mengada-ada ya Nanti mungkin akan didengar ini Kemarin saya Kepedahan Karangasem Kepedahan Karangasem Kepedahan Karangasem Ke rumah Mohon maaf nih Semeton Yang memang Yang kenal dari TikTok kan Sebelumnya enggak kenal Tahu enggak sampai disana Istrinya ngomong apa Enggan-enggan Pak Yan Ini loh suami saya Kerjanya tiap malam Nontonin Podcast Pak Yan Ini Jagbali aja Benan-benan podcast Nah suara-suara Seperti itu Harus saya Terima Ya bagaimana Bagaimana Anda menjadi Calon wakil rakyat Mengajukan diri Menjadi wakil rakyat Sementara Anda Menutup diri Terhadap aspirasi Enggak Anda harus Harus tahu Anda Kalau Kalau saya sebagai Wayan Peristiawan Secara pribadi Saya sinyak Terus terang Mati aja saya Kalau sinyak Kalau saya Sebagai Wayan Peristiawan Dalam kapasitas saya Pribadi Wayan Peristiawan Tapi kalau dalam hal Saya seorang calon Saya seorang Public figure Saya harus bisa Menempatkan diri Itu loh Siap 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 Itu nih Pak Panawang Pak Panawang Oh banyak loh Calak-calak Yang gak bisa Kesini Ini malah Ini juga Ini mohon maaf Ini mohon maaf Saya Merasa Tapi saya gak Bermasuk Apa Merendahkan Jakbali Ya gak apa-apa Direndahkan gak apa-apa Bebas Satu biar wayan tahu Kedatangan saya kesini Karena kemarin Wayan kirimi Screenshot Seorang Nilo Jelantik Itu yang katanya Siap Debat Yang iya Jangankan satu Lawan satu Satu lawan 16 pun Siap Saya baca Screenshotnya Siap Ya walaupun Tidak ditujukan Secara spesifik Kepada si A Si B Tapi ada kata-kata caleg Dulu Ini pede atau Apa itu Caleg Coba baca ulang Coba baca ulang dulu Ini saya baca ulang ya Baca ulang boleh 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 Ya saya baca ulang Sebentar loh Saya baca ulang Ya harus baca ulang tol Biar adil Lese Nah ini Star Mana ini Screenshotnya Screenshotnya 200 sih Nih Ntar dulu Ntar Jujil langgan Masalah Di postingan Mbak Loh Ini 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 saya baca ya Ya baca Saya baca nih Siap Ya Disukai oleh Gus Norma Dan 714 lainnya Nilo Jelantik Undangan terbuka Silahkan pilih tempatnya Ini saya baca Sebagai bentuk Rasa hormat Mok Pada pihak-pihak Yang merenahkan Dan mempertanyakan Integritas Seorang Nilo Jelantik Mok Persilahkan Buat forum terbuka Dengan rakyat Sebagai partisipan Semua media Silahkan Urun remug Kalian akan Mencatat sejarah Pertama kali rakyat Sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi Memiliki ruang Untuk mengenal Langsung Caleg-calegnya Sudah Untuk mengenal Langsung Caleg-calegnya Kata caleg-calegnya Disini adalah Calon legislatif Calon legislatifnya Berarti Saya termasuk Di dalamnya Karena saya Salah satu Dari sekian ratus Caleg Calon legislatif Iya kan Jadi Mok Jangan berkilah Jangan berkilah Nanti Oh dia kan DPR Saya nanti DPD Menjurin Mok Mok Malu Mok Sakit Dia pasang Mok Menjurin Malu Di WC Jangan berkilah Jangan pintar berkilah Anda sebagai Seorang Seorang calon Wakil rakyat Anda harus Satu Kalau Anda Ngomong A Lakukan A Iya kan Kalau Anda Ngomong B Lakukan B Ini terang-terangan Yang nulis Saya ulang lagi Kalian akan Mencatat Sejarah Pertama kali Rakyat Sebagai pemilik Kedaulatan tertinggi Memiliki ruang Untuk Mengenal langsung Caleg-calegnya Jadi saya Caleg Kalau Anda nangtang Berarti Anda nangtang saya Anda ngajak saya Ayo sekali Tes mental Ini bagus Bagus apa Rakyat tahu Daripada beli kucing Dalam karungan Iya kan Ayo Kengkennya sebenarnya Kapasitas seorang Caleg-caleg Termasuk kapasitas seorang Nilo Jelantik Kepada rakyatnya nanti Apakah Setelah terpilih nanti Sama kuatnya Ngomongnya Ataukah hanya Ayam sayur Cuma galak di kandang Kan begitu Pak Yan menonton Podcast Nilo Jelantik Sebentar dulu Saya baca dulu lanjutannya Nah ini ada Promosikan calon-calon DPD yang kamu jagukan Bertetap muka Dengan Mok Nilo Nah ini memang Calon-calon DPD Ya kan One on one No problem Sekaligus 16 lawan satu Ayo gaskan Mok siap Aduh gagasan Wawasan Kapasitas Dekam jejak Integritas Dan siap Pembuktian terbalik Oh Gitu nih loh Iya kan Pembuktian terbalik Katanya Ya iya silahkan Ayo Semakin cepat Rakyat tahu siapa Dan apa alasan jagoan kalian Nyaleg Ini kan Semakin cepat Rakyat tahu siapa Dan apa alasan jagoan kalian Nyaleg Semakin bagus Saya nyaleg Ya kan Beliau nyaleg Cuma beda kamar Tapi kalau nangtang Lawan dong Kan kita Kan kita sama-sama nanti Membawa aspirasi masyarakat Ya apakah apa yang You omongin sekarang Ini mohon maaf ya Apakah yang You omongin sekarang Sama dengan Apa yang You omongin nanti Atau karena You galak sekarang aja Hanya demi meraih simpati Setelah itu Anda Akan jadi ayam sayur Ayam sayur Iya kan Iya kan Ya iya Nah ini mohon maaf nih Jadi Jadi kira-kira gitu Ini ditulis moh loh jantik Bukan saya karang-karang Kalau podcastnya Moh loh jelantik Di Jagwali yang kemarin Saya Saya belum nonton Nah salah satu yang Saya belum nonton Saya Sampaikan kan Pemikiran wayang setiawan Yang tidak percaya Sama Salah satu Komitmennya loh jelantik Yang akan menyerahkan Tidak akan mengambil Gaji tunjangan Pada saat terpilih Jika Moh loh terpilih gitu Pak yang setiawan kan Dari dulu gak percaya nih Saya sampaikan Oh alasan moh loh Jawaban moh loh Oh kalau gak percaya silahkan Screenshot Atau screen catat Omongan saya ini Atau simpan Omongan saya ini Terus kalau gak percaya Nanti cek di Website Niluh Dot org Gitu Nah Pak yang setiawan Masih gak percaya Masih Alasan Pak yang setiawan Gak percaya apa Kok Pak yang setiawan Begitu skeptisnya Sama niloh jelantik Satu kan Niloh jelantik kan Gak bisa paksa saya Untuk percaya dia dong Itu satu Mo Nilo gak bisa Percaya semua orang Untuk percaya apa Ngomongan dia Umpama Mo Nilo Ngomong gini gini Terus Paksa orang Untuk percaya sama dia Kan gak bisa begitu Kalau ada pihak-pihak Yang gak percaya Itu kan Konsekuensinya Hak Hak orang Untuk gak percaya Ngapain kebakaran Jengot gitu Sayangnya Mo Nilo kan Gak berjengot Iya kan Ngapain Apa Kayak Apa istilahnya itu Kayak Apa namanya itu Kalau orang Baper gitu Ngapain baper Kan you yang ngomong Saya gak ngambil Saya gak akan ngambil Gaji Gitu kan Terus Saya gak percaya Misalnya kalau bener Kalau bener kan Beliau belum terpilih Gimana kalau bener Lagian Umpama begini Mungkin gak gitu Apa Mungkin gak Gitu ada yang begitu Kalau di Indonesia Ada gak yang gitu Gak ada Saya Saya lihat kan Dalam konteks pertanyaannya Dia kan membuat Statement Begitu Terus saya ditanya Apakah saya percaya Tidak Saya jawab Tidak Sama seperti Dengan Dengan Ido Sulingih itu Nanya saya Anda percaya Gama gak Gak Gitu kan Terus apa-apa Ido Sulingih bisa paksa Saya untuk Pertanyaan Ini mau maaf ya Saya punya rekaman Pempercakapan ya Dengan dosulingih ya Anda percaya Gama gak Kalau saya Tidak Saya gitu kan Terus Sama seperti Melu Jelantik Saya gak akan Ambil Gaji Saya gak percaya Saya dong Gak percaya Sekarang kan tinggal Anda buktikan Tapi tanpa alasan dong Lo gak ada lah Kalau saya ini Mau nangis Saya loh Saya Saya sebagai caleng Gak akan pernah berjanji Kalau Kau yang tersetiawan Terpilih Gak akan amil gaji Omong kosong Kek kucing Gak ada Saya amil gaji Saya amil tunjangan Itu hak saya Itu hak Tapi Hak itu Ada Kewajiban Di baliknya Gitu loh Jangan sampai Anda amil hak Anda Dan Anda pulas saja Anda diam aja gitu Contoh siapa yang gitu Saya mau kasih tau Ini coba Banyak Banyak Di Bali ada Ini kan 5 pemilu Sudah DPR kita diam aja Apa suaranya Saya mau tanya Ini mohon maaf nih Kemarin Siapa bersuara Aku ada ngundang Orang DPR RI itu Alasannya Oh nanti Setelah Pilpres Karena dia ingin Menang Mekiso Saya ini mohon maaf ya Ini kemen Menang Mekiso itu Pak Menang Pasti mudiang-mudiang Pak di tengah kiso Pak menang Menang tanpa Bertarung lah Istilahnya Ini mohon maaf Kebetulan Mana kameranya Ada sana Apa gede kemana nih Saya Kalau biar Dilihat Euden kemana nih Itu Itu Ini Kameranya ini Ini saya sampaikan ya Kepada seluruh Calak-calak DPR RI ya Dari semua Parpol Terutama yang Petahana Yang sudah Menyabat Pada pemilu 2019 Sampai pemilu 2024 Ini Ayo Kalau berani Kita debat live Begini Di podcast Jagbali Saya tunggu Tanggapan anda Kalau Nggak anda lah deh Ini Ya berarti Omongan saya Saya omong sama Erwin Anda itu Sejatinya Hanya Ingin menang Mekiso Anda ingin menang Mekiso Anda Mengekor Di balik Kebesaran Partai anda Dan Anda Hanya berbuat Baik Lima tahun Sekali Empat tahunnya Anda hilang Entah kemana Saya yang Ngomong Kalau anda Berani tanggapi Saya Ayo Debat live Sama Wayan Setiawan Sekali Sekali Saya tunggu Ini Ada Erwin Saksinya Oh Engkir Kalau Apa yang Disampaikan Ini khusus Bahas Loh Jelantik Apa Loh Sampaikan Oke Masalah Loh Jelantik Clear Berarti Intinya Pak Jan Tetap Tidak Percaya Saya Lebih Senang Apa Yang Harus Lo Jelantik Lakukan Biar Percaya Kalau Berani Ngomong Berani Bertanggung Nyawab Dengan Ngomongan Nah Ini Kan Tadi Saling Berbalas WA Dengan Loh Jelantik Apa Susah Loh Jelantik Duduk Disini Sekarang Kita Aduh Argumen Aduh Gagasan Aduh PC Misi Aduh Apalah Itu Atur Atur Waktu Kapan Dimana Saja Ayo Kita Bukan Berarti Musuhan Aduh Argumen Isi Kepalamu Apa Isi Kepala Saya Apa Apa Yang Kamu Tawarkan Kepada Masyarakat Apa Janji Janjimu Nanti WS Dipeluk Sayang Langsung Siapa Saya Cemburu Nanti Saya 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 Gimana Aduh Nih Pak Yan Pilpres Ini Apa Nih Dululah Ini Kan Banyak Gonjang Kan Ini Benar Dari Minggu Minggu Lalu Saya Mau Bahas Sama Pak Yan Misi Malu-malu Kucing Malu-malu Kucing Kan Buman Bos WS Jawan Adi Ben Apa Perlu WS BOS BAKAT Kone BOS BAKAT 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 BOS BAKAT Sini Saya Sampaikan Terserah Bila Tersinggung Tidak Ya Tapi Saya Saksi Saksi Dari Rudinitas Apa yang Kau Bilang Pada Saya Kau Dulu Bilang Sama Saya Pak Koster Tidak Pernah Mau Podcast Disini Waktu Beliau Menjabat Pak Koster Cepok Sintennya Kewas Saja Terus Begitu Tidak Menjabat Mau Kan Apa Karena Malu Artinya Begitu Tidak Menjabat Mau Kan Ya Karena K porch Jangan Mentang-mentang Sudah jadi gubernur terus enak aja ngomong Saya pernah bantu Emangnya Wayan Setiawan gak pernah bantu Rakyat loh ini Emang kamu jadi gubernur tanpa rakyat Anda jadi gubernur tanpa saya Jangan pernah Menyepelekan Peran sekecil apapun dari rakyat Mentang-mentang sudah menjabat Saya bukan rakyat yang seperti yang lain Sorry Begitu kamu nunik saya Saya nunik kamu Tidak ada urusan itu Sayangnya gak takut Pak Yan Mangku pasti kau gubernur jenderal Oh Mangku pasti kau ya Dari latar belakang jenderal Emang saya gak berbeda Perpandangan dengan beliau Apa Koster cuma sipil kok Masalahnya apa Ya 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 Mohon Pak Yan hubungan sama Koster gimana Ya biasa-biasa aja orang baik sama saya Saya baik sama orang Kalau orang gak baik sama saya Ngapain saya baik sama orang Kan begitu Ini politik Ini biar didengar loh Biar didengar Jangan sampai Maaf ya kepada siapapun calon-calon pejabat Begitu Anda terpilih karena rakyat Jangan Anda mentang-mentang terpilih Anda itu terpilih 5 tahun aja Setelah itu Anda akan cerok Tukianyu dan segera pak grepe Maaf aja saya ngomong Sekarang nih saya ngomong sekarang ya 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 Anda ngomong sama saya Pak Giri gak mau podcast di Jakbali Giri Prastor Giri Prastor Gak mau Gak mau kan Tunggu sampai gak menjabat Bupati Mungkin sibuk Ya tunggu Makanya sebab tunggu sampai gak menjabat lagi Tunggu Tunggu Sama kayak Koster berarti Saya bilang gitu Saya suruh Anda nunggu Saya nak ngomong gitu Ini dah menarik isunya nih di Bali Kenapa Koster dan Giri ini Ya terlalu ramah rumah tangga mereka kok Menurut Pak Yan Apa yang menurut saya Siapa yang tetap Yang gak tau tanya Buk Mega Kamu punya nomor telepon Buk Mega Tanya dulu Telepon Buk Mega Mungkin gak Giri keluar oleh PDI ya Ya gak tau Karena ada nomor telepon Pak Giri tanya itu Kalau mungkin gak Itu kan yang bersangkutan Menurut Pak Yan You akan lolos gitu Ya jelas lah kan lolos Orang saya ikut prosesnya Loh Kengkel nih Anak menangkan benar-benar Anak ya Dari gini nih lah Apa Gini ya nih Gini ya nih Saya sampaikan ya nih Kepada semeton Serang samingi Saya ini adalah Calon legislatif DPR RI Dari partai Nasdem Nomor urut 4 Sekalian promosi Ya silahkan Jadi begini ya Ini mohon maaf ya Saya Dari awal Anda kenal saya Di Taman Baca Kesiman itu Nah Itu Di Taman Anak-anak yang hadir Waktu itu pasti berpikir Dulu Wayan Setiawan bilang gini Di Taman Baca Sekarang kok Apa saya bilang dulu Apa saya bilang Pokoknya yang saya ingat Yang Wayan Setiawan bilang dulu Itu Yang Anda ingat Wayan Setiawan Nyalak bukan untuk terpilih Dia cita-cita dia Tapi untuk membuat Untuk Apa Bilang aja Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa Ngapain Anda menyimpulkan Pada masyarakat Wayan Setiawan Sudah nyala bukan untuk terpilih Tapi untuk apa Bilang aja Saya tantang Anda untuk buka-bukaan Tapi jangan salahkan juga saya Kalau saya buka-bukaan juga Buka-bukaan Iya buka saja Buka-bukaan ya Buka Sekan Sekan Intinya Wayan Setiawan Banyak calak-calak Yang lain di partai lain Itu Wayan Setiawan minta Duit Segini Segini Untuk Pak Yan Setiawan Biar dapat duit Intinya Wayan Setiawan Hanya untuk Nyari duit Sudah Saya jawab ya Saya jawab Anda sekarang ya Saya ini Calon wakil rakyat Calon wakil Adalah Menurut Anda Apakah logis Kalau saya Nomor rakyat Bapak mau nih Saya kan calon wakil Nih 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 Saya calon wakil kan Nih win Peace Nih Bilih saya gitu Apakah logis begitu? Logis? Kadang relitanya begitu Hah? Relitanya begitu Nah itulah Nah otak-otak yang pragmatis gitu Kadang ada maunya Oh ada maunya otomatis Oh baru Itu kan ada maunya Itu gak logis Oh kok gak logis Tidak logis Itu pragmatis itu gak logis Oh gak logis itu? Menurut saya enggak Dan saya tidak akan pernah bangga Jadi wakil rakyat Karena membayar rakyat Ya terus soal statement tadi Yang kamu bilang Saya ingat bahwa saya untuk cari uang Dan ada videonya itu Di Jagbali Iya kan? Kamu bilang saya nyala untuk cari uang Memang saya nyari uang Dan saya sampaikan sekarang kepada masyarakat semua ya Saya mungkin satu-satunya ya Caleg RI di seluruh Indonesia Yang nyaleg tidak keluar uang Karena saya dibiayai oleh masyarakat Saya Saya bisa buktikan Yang bayan kirim-kirim Iya saya sudah kirim ke kamu Tapi kan ada caleg juga Siapa ada caleg? Ada caleg-caleg yang saya lihat Ya wajar dong Dia kan kapasitasnya sama Seperti rakyat mungkin Dia mempercayakan aspirasinya kepada saya Wajar dong dia Dia men Apa namanya? Apa yang cuma ingin meras-meras Caleg-caleg aja? Kalau bahasa meras itu sudah Anunya sudah Kriminal loh ya Pemeresan gitu loh Pemeresan Kriminal ya Kalau saya Diksinya itu sudah kriminal loh Yang saya lakukan adalah sponsorship Saya crowdfunding Mencari dana Untuk pergeraan saya Kamu pikir saya kesini ini jalan kaki? Ya Saya beli bensin loh tadi Rp150.000 Nah itu dapat dari mana? Setiap pergeraan saya Selalu dibiayai oleh masyarakat ya Dan saya Tidak pernah mau sekalipun Membayar masyarakat Tidak mau Kalau ada masyarakat bilang Wani pirog itu Kamu mati aja Tidak usah pilih saya Di lapangan selama Pak Yan Banyak ada yang gitu? Ada 1-2 begitu Berani berapa? Ada yang Gimana Pak Yan jawab? Saya jawab jangan pilih saya Kamu pilih aja yang lain Ngapain saya? Emang kamu pikir saya bang Jadi DPR gara-gara Nomok-nomok rakyat itu Beli persuara sekian ribu Sekian ribu itu Ya itu Itulah hasilnya sekarang DPRnya jadi Menyamobrayo 5 tahun sekali Ya Anda harus tahu Ini saya ngomong belak-belak Saya enggak Saya enggak peduli Apakah saya nanti dipilih Atau enggak Terserah rakyat Kalau rakyat sukanya Sukanya masih calang saya Pilih aja itu Enggak usah pilih saya Saya bilang ya Kalau rakyat masih suka Calang-calang model itu Pilih aja mereka Jangan pilih Bayang setiawan Bahkan saya Saya kampanye Untuk Anda Jangan pilih saya Kalau otak Anda Isinya hanya duit Dan duit Dan duit Dan duit Anda akan mendapatkan DPR yang ramah Hanya setiap Lima tahun sekali Setelah itu Jangan harap Jangan harap Ini saya yang ngomong Tapi kalau Anda memilih Karena hati nurani Anda Saya jamin Kalau saya terpilih ya Handphone ini Enggak akan pernah Saya op Siapapun nelpon Akan saya lada ini Kecuali Nelfon kangen kau Ya saya kasih tahu Tujuanmu apa Yang mencandol-encandol Yang enggak mencandol Lah kan begitu Kalau sekedar ngobrol Gini gitu Ada waktunya Lima menit lah maksimal Kalau sampai ngobrol Sampai setengah jam Satu jam Kayak orang selingkuh aja Kayak orang pacaran aja Kan begitu Tujuannya apa Aspirasi apa Yang mau disampaikan Saya pikir cukup lah Lima menit Karena apa Kan saya mewakili Banyak orang Kalau satu orang Nelfon sampai satu jam Gidung pamanya Yang lain kan Enggak ada kesempatan Untuk nelfon Itu loh Jadi Wakil rakyat itu Dia akan membawa Aspirasi Anda Itu apa Tentang masalah apa Begitu Banyak hal Enggak seperti sekarang Kalau Anda mau situasinya Kayak sekarang ini Jangan pilih wayan setiawan Karena wayan setiawan Pasti akan Bertentang Bertabrak Dengan apa saja Contoh saya kasih tahu Lagi Anda wayan Ada omongan di medsos Ah paling Cibenan Menterpilih Cijajah Ya parten Itu kan banyak yang terjadi Saya nih Masih kapasitas caleg Mungkin orang Nasdem Nonton saya Satu saya Tahat aturan jelas Contoh nih Nasdem Meneklariasikan Anies Kalau saya ditanya Orang Pak Yan Pilih siapa Saya pilih Anies Anies Karena Pak Yan Menelih Nasdem Saya pilih Anies Itu menunjukkan Bahwa saya Tahat aturan Begitu Saya terpilih Saya juga Tahat aturan Tahat aturan apa Aturannya mengatakan Bahwa DPR itu Udah lah wakil rakyat Dipilih rakyat Sepanjang saya Menyuarakan Aspirasi rakyat Kalau toh Umpama mudah-mudahan Tidak Umpama ada penentangan Dari partai Ya saya lawan Saya lawan Ini Orang Nasdem Biar lihat saya juga loh Kalau toh Nanti umpamanya Karena saya melawan Konsekuensinya saya Di pecahat Ya tidak apa-apa Tinggal cari partai lain Nanti pemindu 2029 Saya ngomong sebelum Nanti silahkan catat Tapi kenapa Orang-orang PDIP Karena mereka kan Menang Berani Saya teman Karena kan mereka Megandong Partai Barak Kan partai gede Yang ngomong Yang ngomong Yang ngomong Yang ngomong Masa corek Dari DCS Paling Tujuh keliling Saya loh Calak yang sudah Ditetapkan DCT Saya minta Biar di Evaluasi Saya Kakak Tolong evaluasi Pencalagan saya Anda pikir Saya apa Saya bukan Mohon maaf ya Bukan kayak Mereka itu Makanya saya bilang Saya nothing to lose Asah hudak Saya ini asah hudak Anda mau apa Saya lah Ini Ini mohon maaf ya Kenapa Rakyat sing Lasing calon-calon Model saya Gini Maaf nih Nanti Misal Anggaplah WNC Terpilih Seperti yang Diomongan Omongkan Chris Dayanti Itu Gaji pokok 16 juta Terus Tanggal 5 59 juta Terus Dana aspirasi 420 juta Selama 5 kali Dalam setahun Nanti WNC WNC Akan gimana kan Duit Satu Satu nih ya Saya kasih tau anda ya Pertanyaan anda ini Seharusnya pertama kali Anda tunjukkan Kepada DPR Yang sudah terpilih Nah maunya gitu Harusnya Harusnya Sekarang saya Pertanyaan nih Saya sekarang Pertanyaan Coba tanyain Kepada DPR Yang terpilih Dana-dana Seperti yang disebutkan Chris Dayanti Itu pertanggung jawabannya Bagaimana Apakah Ya bagaimana Pertanggung jawabannya Itu kan ada Dana kunjungan dapil Dana resep Ya kan Dana Dana aspirasi Dana aspirasi Blah 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 Selama ini Kita setelah Reformasi Kita sudah Melewati 5 kali Pemilu 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 Pertama Pertanyaan saya Seperti yang Kamu tanyakan Tadi Dana-dana itu Gimana Pertanya Apa Apa pernah Rakyat Mendapatkan Dalam tanah kutip Laporannya Dari DPR itu Kan gak wajib juga Siapa bilang gak wajib Oh wajib Harus dikasih tau dong Itu kan uang negara Dari APBN Dari uang rakyat Selama ini kan mereka Mereka gak Diam-diam aja kan Nengil-nengil aja kan Iya kan Berarti kalau masyarakat Itu Mereka Mereka Mengadakan pertemuan Itu Harusnya Kalau memang Tidak ada Dana itu Berarti uangnya Kalau dia Ya kan sama Seperti you kan Ada DPR yang mau Kunker Sik you Kan You tolak kan Ya Buka-bukaan Ketemu nanti Nanti dia laporan dah Saya sudah menyerap Aspirasinya Si Erwin Nanti dia tanah tangan dah itu Uangnya untuk dia Kamu dapet Foto-foto aja Begitu aja Itu siapa Kamu bilang sih Nah itu kan juga Si inisial P itu Siapa Siapa tau Emang benar-benar Ingin kenalan Kan ada 20 titik Itu 20 titik Penyerapan Ya kan Seperti dibilang Chris Dayanti Kamu ngomong Chris Dayanti Tadi 20 titik Nanti satu titiknya Dijek Bali nih Lewat Erwin nih Saya Inyoman P Mengunjungi Hehehe Awayan Erwin Nanti ceklik upload Itulah Uangnya masuk ke Inyoman P Kamu dapet beritanya aja Kan begitu Misalkan yang ngawap Suksumo Suksumo Pak Man Jalak yang dekat Sama rakyat Saya ini loh Menyerah banyak aspirasi Mohon maaf Walaupun saya bukan Belum menjadi seorang DPR loh Saya pernah Dapat cerita Ini saya bacakan Saya sudah Kirim puluk Puluk Puat tadi WA nya Kesampean ya Ke kamu ya Saya bacain ulang Ini saya bacain Biar tahu Masyarakat Ini saya bacakan Ini Wentan salah satu Anggota Dewan Yang sedang menjabat Dan yang Bersangkutan Adalah Anggota Salah satu Partai berkuasa Mengaku Memperjuangkan Naseburu Yang akan Di PHK Dan dia Gemar-gemor Bilang akan Memperjuangkan Mereka Tapi ujung-ujungnya Nihil Dan karyawan Semuanya Akhirnya di PHK Juga Padahal Katanya Dia membidangi Di bidang UMN Mudah-mudahan Dia nonton Sekarang Oh yang dulu Kasus Eh masalah itu Yang PHK Masalah itu Ya pokoknya Ini dari masyarakat Loh Tapi kan Kewajiban dia Saya jawab Cuman memfasilitasi Kan tidak bisa Menjamin Lebih itu Anda gak usah Ngomong lah Diam Siap Tutup mulut Belap lu jarit Mulut Anda Gak usah ngomong Daripada Anda ngomong Tapi hasilnya Gak ada artinya Apa-apa kan Dan selanjutnya Saya gitu Soal yang bersangkutan Kemanamian hotel Dan memasukkan Orang baru Saya tanya gitu Tapi jawabannya Sentah dulu Tidak Pak Yan Bukan memasukkan Manajemennya Yang baru Ya Nama hotel Saya sebut ya Bali Beach Hotel Ini ex-karyawan Bali Beach Saya gak tau Yang gak disebut Nama disini Siapa Entah siapa itu Anggota DPR Tapi ya Yang merasa Biar gak Neget Nah gitu lah DPR DPR Ya saya gak tau Siapa itu Saya gak dikasih tau Saya gak dikasih tau Namanya siapa Tapi ada Dari ex-karyawan Bali Beach Ngomong seperti itu Gitu loh Ya begitu lah Tapi kan Kalau dilihat gini Apa Itu sedangnya Usaha lah Usaha Yan Saya mertakuan Anda ya Sebagai rakyat juga Ini pemilu 2019 2020 Pasang COVID Dijet lah DPR Waktu COVID Ya itu kan 2020 2001 2002 2023 Ya masyarakat Bali Dalam Pemilu ini Harus Mengingat Saat susah COVID itu ya Coba sekarang ingat Makanya saya ngomong Siapa yang peduli Waktu itu kan Saya Mungkin Bukan yang terbaik Yan ya Wayan Setiawan ini Mungkin Jauh dari kata baik Tapi setidaknya Wayan Setiawan ini Berusaha No drama Yan Kalau mengutip Kata-katanya Pak Degajah Itu walaupun saya Bukan lagi Gerindra ya No drama Nggak usah pakai drama Apa adanya aja Kalau saya memikirkan Hanya untuk terpilih Yan Saya nggak akan ngomong Sebebas ini Yan Anda pikir Saya peduli Loh orang itu Urusan rakyat kok Maksud saya Urusanmu Apakah kamu mau Apakah kalian Mau punya wakil Seperti saya Atau tidak Kalau mau Punya wakil Seperti saya Pilih saya Kalau enggak Pilih aja orang lain Apa urusannya Dengan saya Misalnya kalau dibalik Apa Oh Wayan Setiawan Jani kan Kenyat Dan bersuara Cara Kayaknya Bo kan terpilih Cara Ayam sayur Bisa Bisa jadi Bisa jadi Ini realistis saja Bisa jadi Saya begitu Ya bisa jadi Termasuk korupsi Korupsi bisa jadi Nganten pun Ben bisa jadi Ini maaf Saya belak-belakan saja Tetapi kalau Anda buat Pertanyaan itu Seharusnya Pertanyaan itu Anda tunjukkan Kepada yang Sudah pernah terpilih Bahkan sampai Berkali-kali Anda ngapain Apa Apa janji-janji Kampanye Anda Yang terrealisasi Ini contoh nih Ada calang Nulis Beliho Bekerja untuk rakyat Padahal dia sudah Terpilih loh Sekarang dia terpilih Apa kerjaannya Untuk rakyat Sepet dong Ya Harusnya gitu Kan gitu nih Harus per Kalau saya Ya Beginian Kalau yang akan Terjadi Saya tidak tahu Karena akan Akan Tapi yang sudah Terjadi Ya Saya tidak pernah Begitu Yang sudah terjadi Ben Masalah subak Ben Saya tidak mau Ngomong ya Dalam segitu Apapun Contoh ya Saya tidak pernah Saya tidak pernah Pilih-pilih Dengan siapapun Bergaul Saya tidak pernah Pilih-pilih Saya begini-begini saja Mungkin saya tidak perlu Menjelaskan panjang lebar Silahkan saja Dari segi Komitmen Gini saja Sudah tidak Konsisten Apanya Dari pertama Dari partai Ben 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 Karena Karena saya lihat Partai itu Sebagai kendaraan saja Ya Saya tidak perlu Panatik partai Tidak perlu ya Kenapa ya Karena orang 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 Nasdem Juga sebagian besar Dulu orang Golkar Sudah Itu orang Golkar dulu PDI juga banyak Yang Golkar Betul Nah terakhir saya baca PDI mencabut Laporan penyembaraan Nama baik Terhadap presiden Ruki Gurung Nah itu apa konsisten Kalau saya memilih Sekarang saya Gerinra Besoknya Hanura Tapi politisi itu Semua memang gitu ya Ya makanya Saya kan Sudah bilang Sama audien Sama rakyat Jangan terlalu Panatik Membabih budalah Jangan Tepuk dadah Saya merah Saya biru Saya jingga Saya orangnya Saya apa Janganlah Biasa-biasa saja Itu loh Karena apa ya Sikap-sikap Panatisme Berlebihan itu Memang sengaja Dipelihara oleh Elit-elit Untuk gampang Menyetir rakyat-rakyat Yang bodoh-bodoh Itu gitu loh Nah ini Pilpres PDI Megawati Menurut Pak Yan Beneran Konflik atau Drama aja Saya Bukan berarti Setiap pertanyaan Bisa saya jawab Tidak dikasih Jawab Soal ini Artinya bukan berarti Saya harus Saya harus bisa menjawab Sebuah pertanyaanmu Kalau memang Ada yang gak bisa Saya jawab Ya bilang aja Saya gak bisa jawab Ini gak bisa jawab Saya gak bisa jawab Gak bisa atau gak dikasih Sama partai Saya gak bisa jawab Memang bukan kapasitas Saya menjawab itu Gak bisa Tapi kalau kamu tanya yang lain Mbak Manis Siapa yang mensponsori presiden Saya bilang Cukong-cukongnya Cukong-cukongnya Bahkan bisa mensponsori Semua calon Iya Mbak Manis Kamu nih Sponsor Kamu bisa Termasuk Anis yang disponsori Semua bisa disponsori Makanya Termasuk Anis disponsori oleh Cukong juga Semua 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 Siapa Siapa gak disponsori Saya pun disponsori oleh Cukong Cukongnya siapa Lu yang mensponsori saya Bahasa Cukong Cukongnya siapa Ya rakyat-rakyat itu Cukongnya Iya kan Ada yang ngasih 500 ribu 20 juta 20 juta Emangnya itu Itu Kenapa Pak Yan bisa Sampai dikasih 20 juta Saya Saya kan tanya Saya tanya ini Mohon maaf ya Pak Yan ada nengkik Atau gimana Maksa atau gimana Ini contoh percakapan ya Kalau ini calak Biasanya nak calak Ke mangpis Ke masyarakat Ini masyarakat Memangpis Ini Anda baca Bentar Wih Ape kan dua Nggak bonok Lera Aku kan besik lah Ape ini Nih Nih Kamu baca nih Juru Madiul Alamat Bawahnya Bentar Rekeningnya Pak Yan Pangwenten Tumbasan Bensin Coba itu Rekam suaranya Putar aja Putar Bawahnya Eh Nih 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 Bahkan 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 orang ini belum tahu Muka saya loh Ya kan Dia tahu Pak Ihan itu Dari mana? Gimana ceritanya? Di tiktok loh Saya Muka saya Ketemu langsung gak pernah Sudah saya dimintain Nomor keningnya Pak Ihan Anda harus tahu saya dulu Pak Ihan pura-pura Miskin gitu Kok pura-pura miskin saya Nah saya kaya kok pura-pura miskin Macam-macam aja Makanya saya bilang Pencalagan yang benar adalah Rakyat yang membiayai Bukan anak jor-joran keluar uang Milyaran-milyaran demi terpilih Motif anak apa? Saya tanya anak Kalau Erwin rela ngeluarin sampai 5 miliar 10 miliar untuk jadi calon Untuk jadi wakil rakyat Motif itu apa? Motif itu korupsi Tapi kan Bukan cuman manipolitik Tapi kan operasional itu kan Penuh juga gitu loh Operasional wang saksi Ini gak sampai sejauh itu Kenapa harus ada wang saksi Orang di setiap TPS Ada pengawas TPS Tapi kan kita tahu Penyelenggara gini gimana Gimana apa? Gimana apa? Ada oknum-oknum Yang bermain Bermain apa? Bermain Bermain apa? Bermain curang Ya itu kan pemikiranmu aja Kok pemikiran kan? Ada buktinya Ada bukti tangkap aja Ngapain? Makanya saya bilang Ini edukasi ya kepada masyarakat Ngapain bayar saksi? Kalau di setiap TPS Ada pengawas TPS Jadi pengawas TPS itu Adalah dari Bawaslu Badan pengawas pemilu Kan sudah harus netral Tapi realitanya Bawaslu Ya terserahlah realita itu kan masyarakat Sekarang ada HP loh Ada teman saya Orang Dia PDI Tapi dari Bawaslu Memang pesanan begitu Ya itulah Teman saya nih Teman baik Gak usah kamu cerita gitu Itu saya tahu Saya tahu Cuman saya ini Loh Si gini Bukannya PDI Kok dibawa jadi ketua Bawaslu loh Ya kita kembalikan kepada rakyat aja ya Makanya saya gak pernah khawatir Ini jadol Kamu nanti gak ada saksi Suaramu hilang Emang gue pikirin Itu rakyat itu mata nengeng-neng Muda yang ke TPS itu Saya nyak noleh bareng Berarti Kalau Siapa yang jadi ketua KPU Bawaslu itu bisa Di setting itu ya Bisa di pesan gitu ya Orang ketua KPK aja Jadi tersangka kok Oh iya Ketua KPK Tersangka di Indonesia Gimana negeri ini Ya makanya kan sekarang Terserah rakyat Kalau terserah rakyat tuh maunya Kita nih gini-gini terus Ya silahkan Pilih yang begitu-begitu Tapi kalau rakyat mau Ada sedikit perubahan Pilih saya Ya saya gak akan bisa Merubah besar dong Saya kasih contoh ini Mohon maaf ya saya sampaikan ya Saya sampaikan kebawahannya Anggota DPR RI itu Per orang Pertahun Mendapatkan Jatah Dana pokir Pokok-pokok pikiran itu Berkisar nilainya Antara 20 miliar Sampai 30 miliar Pertahun Semua Semua Per orang dapat segitu Per orang Pertahun Itu dana Harus disalurkan Ke masyarakat Oh tapi Harus disalurkan Disalurkan Ada potensi Bisa diselipkan gak Kasih saya ngomong dulu Oke siapa Itu pertahun loh Nah pertanyaan saya Sekarang DPR yang Sudah terpilih nih Yang sudah negak Dengan tes disana itu Kemana disalurkan Ada auditnya itu Kemana disalurkan Ada Ada auditnya Gitu loh Nggak pernah ada Nggak pernah ada Setidaknya Nggak pernah disampaikan Ke masyarakat Saya ambil satu contoh Ada Orta DPR Yang bagi-bagi Traktor Dengan uang Sebegitu besar Berapa traktor Kali 5 tahun Itu satu Ada bagi-bagi Penyemprotan Ada bagi-bagi Hewan ternak Pernah itu di audit Saya tanya Siapa yang berhak mengaudit itu Harusnya kan ada auditornya itu Uangnya Nah makanya saya bilang Saya tidak akan melakukan Perubahan besar ya Sebenarnya Pak Ian ya Masyarakat tuh Seng Dotsen panggil ini Panggil ini Tetap Tetap Vokalnya sebenarnya Diminta Murut ya Kalau dia melihat Secara gini Karena Banyak Seperti Pak Ian Di saat pemilih Dijadi caleg gitu Dia Vokal keras Tapi badua Bawa diduduk Di gini Malam Pem Gitu Pada intinya Saya gak pernah Membantah omonganmu Seperti ngomong Di Taman Bali Taman Baca Taman Baca Kesiman Ya saya iakan Bahwa saya nyala Untuk dapat uang Ya jelas lah Saya cari sponsor Saya gak bantah Loh Jan Lain hal Saya ngeliat Membodoh-bodohi Gini Kata ya Pak Ya waktu Siapa Bodohi caleg yang bodoh Ya wajar aja Caleg bodoh Saya bodoh-bodohi Ngapain You bodoh Berarti caleg yang ngasih Makanya duit Bodoh-bodoh semua Ya gak semuanya Ya memang bodoh Kalau dia bodoh Ngapain kasih saya duit Loh Kalau sampai caleg Ngasih saya duit Ya dia bodoh Awas ditagih Nanti kembalikan uang saya Gitu Gak payah buktin aja Mana aku dan si Ngapain kamu kasih saya uang Kan limaan Belak-belak Tetapi kalau rakyat Itu kan Benduk dari crowd pounding Yan Itu rakyat Memang contoh nih Yan Tapi percakapannya sudah banyak sih Ada satu orang Di songan Mau bikinin saya Kos 50 bijian Uang dia sendiri Saya iakan Belum lagi mau bikin baliho Saya iakan Kenapa saya gak mau bikin baliho Dengan uang saya sendiri Kalau relawan mau bikin Bikin saja Itu kan suka-suka dia Namanya juga pesta demokrasi Ini pesta demokrasi Kalau dengan itu Anda bahagia lakukan Cuma gak baliho kok Tapi gak boleh Usah taruh di rumah saya Gitu Silahkan Itu yang baik-baik Yang jelek saya kasih tau ya Kalau saya One prestasi Hidup-hidup saya di kremasi Kalau anda terpilih Anda bohong Saya cari anda Saya bakar anda hidup-hidup Sampai begitu Gimana radikalnya pendukung itu Anda jangan nanggap Turemeh Bisa Bisa nyajang-nyajang Ya 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 Saya ini taruhannya nyawa loh Ya apa yang saya omongin Harus saya perlu menjawabkan Makanya seperti ini Kembali ke Mok Lo Jelantik ya Mok Jelantik berani ngomong Kalau dia 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 akan Mau Apa namanya Akan siap Debat Aduh argumen dengan siapapun Harus lakukan dong Jangan ngeles Oh Wayan Setiawan itu Caleg DPR Saya DPD Itu ngeles namanya Jangan ngeles Ayo datang duduk Belum tentu Wayan Setiawan menang debat kok Dijauh Jauh rumusnya Mwani menang debat Lu anak lu Tenang aja Tadi udah komunikasi sama saya Ya komunikasi Sampai kan Kita atur sayang gitu Dan saya gak mau disetting loh Kayak Gede Suardano dulu loh Apa setting apa Dulu waktu di Restoran Jepun itu Saya sebelum acara Pak Wayan Nanti tolong jangan keras-keras ya Saya gak mau settingan Oh dulu gitu ya Saya Gede Suardano Ini saya ngomong nih Gede Suardano Calon DPD Ya waktu Waktu debat Apa itu Waktu acara live Itu sebelum acara mulai Mendatangi saya Pak Wayan Tolong nanti jangan keras-keras ya Oh Waktu itu Pak Wayan Ngamal mulai langsung Bukan ngamal Saya gak senang disetting Ngamal itu namanya Bukan ngamal Ngapain saya acara disetting-setting begitu Kalau anda gak siap Beda ya Gak usah gelar acara Ngapain anda Menyuguhkan Seolah-olah baik-baik aja Dan gak merima perbedaan Ngapain saya didatangin Pak Wayan Jangan keras-keras Lu kok gak keras-keras Namanya saya calon Harus keras dong Apa Gede Suardano itu Aduh Oh waktu acara live tuh Dia ada ngomong gitu Datang terus saya di WA Sama Dewa Saya kan Dinyari makan waktu itu Saya pulang Oh Langsung Dewa Polguno Nyebut saya Saya di WA sama Pak Dewa Polguno Pokoknya kemana Saya sebut tadi kok hilang Maaf Dwaji Saya gak senang disetting Sebelum acara dimulai Saya diminta Gak keras-keras sama Gede Suardano Ya saya pulang aja Ngapain saya disana Gak mau Saya sementara Saya gak mau setting Kalau mau lo mau Ya jangan setting Saya jangan setting Kalau di Jaguali gak pernah Nggak pernah ada setting Yang acaranya di Komando saya Begini ya Itu kan di luar komando saya Ini begini Kalau mau lo bersedia nanti Jangan pertemukan saya Sebelum rekaman Begitu masuk Harus udah rekaman Langsung budatik Ya jangan nanti Gini ya Bli Takut dikecup saya Tidak begitu Tidak begitu Kecup-kecup begitu Bayang gitu Tidak ya Kasal Bokenong kecup saya Tidak bisa Tidak boleh begitu Bukan takut Tapi apa Untuk menjaga Untuk memastikan Bahwa Tidak ada Tidak ada acara Di balik layar Oke Tidak ada Kompromi Tidak ada kompromi Ini seolah-olah Ini settingan Tidak mau saya Bila perlu Kalau yang sewa Sama lo jelantri Live gitu Boleh Dia kan banyak uang Tanya aja dia Dia kan yang penantang Dia kan penantang Kalau dia siap Pintain dana Sama lo jelantri dong Kalau saya kan Calak miskin Tidak punya uang Gimana Anda Yang nantang siapa Kalau saya nantang Saya yang siapkan nanti Kan gitu Seperti itu loh Yan Jadi Anda harus Mengerti Salah satu Mohon maaf Salah satu Kenapa Kalau kamu bilang Ngamul Oke Gak apa-apa Saya terima Salah satu Alasan saya Mengucapkan statement Tidak mau Podcast Di Jagbali kemarin Salah satu itu Saya harus dihadapkan Kalau ada dua pendapat Atau lebih Yang berseberangan Pertemukan Nah itu Saya gak setuju Misalnya Yang Akan jadi lawan debat Tidak mau Dia Masa saya yang salah Saya gak Emang saya pernah Menyalahkanmu Itu yang pengen Jadikan alasan Saya jelas lah Karena saya merasa Tidak berimang Harusnya Kalau ada dua Kayak sekarang kan Lu jantik Memang mau Eh saya oke Eh saya kan protes ya Jangan sampai You punya pendapat You punya pendapat A, B, C, D, I, F, G Terus ada orang Yang gak sependapat Dengan you You gak mau datang Saya gak ngomong sama you loh Di Bali Di Bali Sulit nyari Karena karakter politisi Di Bali itu Jangan bersebenyuh Jangan bersebenyuh Saya ini mohon maaf ya Saya heran aja Sampai Saya ini Sarjana agama loh Alah Tai kucing Ini yang mau itu Itu serimpu Oh Ini mau saya putar Kamannya Jangan Saya putar Jangan Kenapa sulingi-sulingi Di Di Banyar Itu Mekaduk juga kok Itu kok Nomit obaya Terus apa itu Kalau saya bilang Itu oknum juga gimana Ya bagi Pak Yan Nah Kan begitu Nah itu udah Makanya pertemukan Kalau ada dua pendapat Sudah pertemukan aja Yang jelas Saya sudah berusaha Ya saya tahu Saya tahu Tidak usah diperbanyakan itu Itu sudah Itu buku itu ya Jadi intinya Kedepan Ini kalau ada Kayak tokoh-tokoh politik Model Moklo Jelantik Pertemukan saja Pertemukan Bahkan saya cita-citanya Bukan hanya dua orang Bagus Loh Jelantik WS Tewan Ini benda Vokal-vokal Saya ini mohon maaf ya Ini saya sampaikan terbuka Ini mohon adahan Beli pasak swadika juga Beli pasak swadika Beli pasak swadika Nonton ya Beli pasak Kalau beli pasak nonton Mohon maaf nih Saya agak ungkap sedikit Ya Saya di WA Grup Bali Santi juga pernah Mengajak beli Untuk diskusi Tapi beli dengan Dengan Nada Apa ya Saya anggap itu Bukan karakternya Beli Karena biasanya Beli berapi-api Ya sekarang kan Apa Waktunya Woyan seawan Beli pasak gitu Artinya saya tangkap Beli menghindar Jadi Jadi begini Beli kan juga Seorang caleg Beli juga mantan Pertahana Dulu Beli pernah jadi Anggota DPR RI Beli pernah jadi Anggota DPD Ayolah Kemonlah Ayo Kita diskusi Kita cerdaskan Masyarakat Bali Beli kan sekarang Caleg PKN PKN ya Bukan PKS Saya pikir Beli gede Caleg PKS Partai kesejahteraan Nusantara gitu PKN itu apa Partai kebangkitan Nusantara Apalagi untuk Nusantara Bangkit Kenapa Beli takut Sekedar diskusi Kita ngobrol Saya pikir Kalau dari kapasitas Nggak mungkin lah Saya menang Debat lawan Pasat Soediko Tapi nggak apa-apa Saya nggak apa-apa Walaupun saya terlihat Terdowngrade Gara-gara itu Nggak apa-apa Pansos Pak Yan mungkin Pansos Panjat Sosial Maksudmu apa Oh nggak kan biasa gitu Oh saya dua-duan Jadi punya gini Saya Pansos Ini mohon maaf nih Saya kasih lihat Ini yang Ini yang laik 180 ribu K Ini mohon maaf Bandingin sekarang Dengan 180 K Yang suka Saya baru loh ini Kamu carilah loh Lantik berapa yang laik dia Oh liu-liu Ngombali Tik Tok Nyawanya Gila Ini 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 Kalian lihat lah Sekarang Ini 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 180 ribu K Pansos Itu kan Berarti Saya Datang Datang Dari mana Ya Ikut Numpang Numpang Tenar Gitu lah Masa Pansos Itu Nen Malu Seng Dari Gitu Berseng Remeh Bagi Mereka Mungkin Begitu Gitu Bagi Mereka Nih Ini Memang Pengikut Moknilo Lebih banyak Ya 15K Ya Karena Moknilo Sudah mulai lama Kan Tapi Dari segi Suka Berapa 124 Kan 124 4K 124 4K Kalau saya 180K Lebih banyak mana K Itu Itu yang Suka Tapi Gak Follow Gimana Itu Follow Ini kan Follow 9754 Moklo Jelantik Sukanya Lebih Dikit Tapi Follower Lebih Banyak Follower Jelantik 15.000 Nah Itu Dah Beliau Sudah Tahunan Oh Duluan Saya Tidak 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 Bisa Dijadikan Represent Memang Tidak Kamu kan Bilang Soal Pansos Banyak Sosial Ini kan Media Sosial Secara Media Sosial Secara Media Sosial Siapa Yang Lebih Diketahui Sosial Kan Begitu Jadi Kalau Ada Orang Menganggap Saya Pansos Apa Sebaliknya Dia Yang Pansos Kan Begitu Ini Mohon Maaf Saya Catat Saya Tegaskan Di Loh Jelantik Oh Di Luar Itu Pansos Dan Lain-lain Yang Nanti Kita Atur Jadwal Saya Pernah Beberapa Kali Di PHP Sama Mohon Maaf Soal Itulah Kita Atur Jadwal Itu Tidak Akan Ada Saya Sekarang Tuntut Kapan Ayo Jangan Sampai Jadwal Setelah Pemilu Ya Ini Mohon Maaf Saya Sampai Nanti Hubungi Ami Gitu Dia Pasti Asisten Itu Ini Mohon Maaf Nih Ya Biar Clear Saya Berdoa Ngomong Saya Termasuk Kamu Sendiri Yang Ngomong Loh Jelantik Biasanya Balas WL Lama Lama Bisa Seminggu Baru Dibalas Yu Yang Ngomong Ya Kemarin Tapi Sekarang Yu Ngomong Gitu Ada Menurut Saya Seorang Calon Apalagi Seorang Calon Wakil Rakyat Gak Boleh Gitu Sekarang Di WA Belum Selesai Orang Ngetik WA Harus Dibalas Tapi Kerjaan Tidak Main AP Melulu Sampai Satu Minggu Juga Dan Aku Kan Sempat Tanya Loh Lama Oh Ya Diliatin WA Seribu Loh Iya Sebentar Dulu Itu Kan Terserah Itu Konsekuensi Anda Menjadi Publik Figur Kalau Anda Bandingkan Saya Juga Bisa Jawab Kalau Saya Ada Nelfon Kalau Tidak Saya Angkat Saya Telfon Balik Ya Memang Saya Tidak Ada Ribuan Tidak Ada Tapi Kalau Barang Lima Sepuluh Orang Perhari Nelfon Saya Ada Dan Tidak Pernah Saya Abaikan Walaupun Nomongannya Sekitar Iseng Saya Tanggapi Maksud Saya Akal Tidak Masuk Akal Jika Seorang Wakil Rakyat Lama Lama Balas WA Sedangkan Ini Bisa Cepat Itu Jadi Baru Jadi Wakil Sudah Lama Balas WA Apalagi Sudah Jadi Wakil Kan Begitu Baru Dari calon Wakil Lama Lama Balas WA Lu Ngomong Saya Saya Comment Based On Your Statement Aku Ngomong Realitai Memang Sebelumnya Sebelumnya Tapi Kalau Tadi Cepat Apa Langsung Pep Langsung Dibalas Kebetulan Beliau Enggak sibuk Mudah-mudahan Mudah-mudahan Aja Begitu Ini Aku Buat Begini Aja Sudah Ditonton 1490 Yang Itu Nih Nanti Sampai Is Back Jadi Seperti Itu Jadi Gitu Saya Dari Awal Juga Bilang Saya Sangat Mengapresiasi Keberadaan Jagbali Ini Semoga Jagbali Ini Ya Bisa Mencerdaskan Kehidupan Berpolitik Masyarakat Bali Gimana menurut Pak Yan Fenomena Prabowo Gibran Yang Jokowi Tiba-tiba Mencalonkan Anaknya Politik Dinasti Itu Gimana menurut Pak Yan Menurut saya Ya Tidak usah Dibahas Politik Dinasti Juga terjadi Banyak Bukan Cuma Jokowi Banyak Ini Malahan Ada Yang Suaminya Mantan DPR Sudah Tertangkap Karena Kasus Korupsi Eh Sekarang Istrinya Nyalon Ada Kan Kayak Gitu Di Bawak Lekang Prabowo Ada Jokowi Gak 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 Si Gibran Gak 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 Ganyar Ada Megawati Ada PDI Ini Saya Sampai Sampai detik Ini Saya Mau Tanya Kepada Erwin Menteri-menteri PDI-nya pada Dipecatin gak di kabinetnya Jokowi Nah ini Ini ada teriakan Mega yang begitu menggebu-gebu kemarin Tapi Jokowi, Gibran Tidak dipecat dan menteri-menteri Masih di kabinet Jokowi Ini drama tuh Langsung aja tuh Kalau emang ideologis Saya Jadi teringat lirik lagunya Ahmad Albar Gimana itu Dunia ini Pangung sandiwara Ceritanya Gampang berubah Artinya begini nih Ini sandiwara aja menurut saya Ini sandiwara aja acting aja Anda pernah lihat drama Gong Bagaimana seorang Pateh Agung Memerankan perannya sebagai Pateh Agung Bagaimana seorang Patehanom Memerankan Pateh Anom Bahkan kalau Pateh Agung nengok saja Belum ngomong loh Belum ngomong nih Pateh Agung nengoknya penonton Bepede Bagaimana seorang pemeran Tapi apakah Anda tahu Di balik layarnya Mereka gede-gede itu Ya Karena saya dengar memang begitu Ya Kalau Anda lihat Kalau Anda lihat Bu Mega Sengitan Kalau Anda lihat Pak Jokowi berapi-api Kalau Anda lihat Pak Ganyar seperti Playing victim Ya itulah peran mereka masing-masing Tapi sejarah sudah mengajarkan pada kita Akhirnya mereka akan makan bareng Jadi saya saran kepada rakyat Anak suka-sukalah milih yang mana Ya Seperti yang Pak yang sampaikan tadi Tapi Anis dengan adanya Imin Juga orangnya Jokowi Menurut Pak Swadika Berarti tiga-tiganya adalah Saya Ini mohon maaf nih ya Gini aja nih Apa namanya Kalau Prabowo terpilih Dia jadi Jokowi jadi Ketua Ketum Berindra Kalau Ganjar terpilih Jokowi jadi Ketum PDI gitu Kayaknya Endingnya Begini loh ya Erwin Yang saya hormati ya Pokoknya tetap Dunia ini Pangung Saniwara Iyalah Kita ambil peran masing-masing Saat ini Erwin berperan sebagai Hostnya Jagbali Wayan Setiawan berperan Sebagai calegnya Nasdem Tapi peran-peran semua itu Tidak ada peran yang abadi Sama seperti Pak Koster Berperan sebagai Gubernur Bali Tidak mau datang ke Jagbali Begitu tidak jadi Gubernur Bali Datanglah ke Jagbali Dua kali bahkan Dua kali berturut-turut Iya kan Berturut-turut Terus nageh Erwin kita buat sesi lagi Makanya seperti itu Makanya saya bilang Kalau ada Saya kasih tau Makanya ini pendapat saya Dan saya senang sekali Jika sahabat saya sukses Ini yang sukses nih Senang makanya saya senang Oh iya 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 Anda tahulah berapa biaya Yang digelontorkan oleh Pemprov Bali 14 miliar Untuk 14 miliar Anda gak dapat bagian kan Berdiana Supercer pun gak dapat Berdiana belum Itu aja Emang bodoh saya Itu menurut saya Terlepas Apakah idealis Mau Anda itu apa-apa Ya silahkan Saya gak doa idealis Ini Makanya saya bilang Indinya Blok Ajum Blok Isi ajum Makanya saya Kalau caleg yang lain Menurut saya Blok ajum Kalau saya Kalau ada yang lihat Baliho saya Atas perintah saya Atas uang saya Saya bayar itu Saya gak pasang Baliho Artinya apa Saya gak ambisius Kalau ambisi iya Buktinya saya datang Kesini malam-malam Apakah saya gak ambisi Saya ambisi Tapi gak pakai US Santai-santai saja Gitu loh Kalau toh saya terpilih Jangan sampai Kayak omongan orang Eh wayang sewa Nanti masuk RSJ Bangli Saya gak terpilih aja Saya masuk RSJ Bangli kok Besok teman saya Jadi santai-santai saja Win santai-santai saja Life is go on Terus saya mau tanya nih Sekarang nih Kapan kira-kira bisa Head to head dengan Jilantik Jilantik Kembali lagi Saya itu mengikuti jadwal Tapi Tapi Kalau besok Lu bisa besok Saya kasih waktu seminggu ya Seminggu Kalau lewat dari seminggu Saya yang gak mau Oh gitu Kalau lewat dari seminggu Berarti saya anggap Lo Jilantik Tidak lebih daripada Membual Omong kosong Bullshit Saya gak pedih Oke Ya Kalau lewat dari seminggu Kalau besok besok Bagus Raga Iya gak apa-apa Pokoknya Kalau sampai lewat seminggu Saya gak akan mau Untuk meladeni Loh Jilantik Kalau yang lain Mungkin Mau Itu loh Pak Erwin Ya kenapa Karena Karena orang harus Tanggung jawab lah Dengan apa yang Dia sampaikan Ini saya baca Saya Jangankan Satu banding Satu Satu banding 16 Gaskan Ini satu banding Satu main Ini gak Ini gak Aja ngobrol Gitu loh Ambil Pak Ada Pak Koster Arak Begitu Oke Suka semua Pak Yans Masalah Legu Walbaci Nyamuk Walbaci Saya jawab ya Gimana menurut Pak Yans Ini begini ya Ini mohon maaf ya Satu Tentu Saya harus Disclaimer dulu Saya bukan ahli nyamuk Oke Saya bukan Takut gak legu Sebentar dulu Saya bukan ahli nyamuk Saya bukan dokter Saya cuma masyarakat biasa Jadi Terlepas pro kontra Saya cuma mengharapkan Kepada pemerintah Ya Tolong Jangan bereksperimen Kalau itu eksperimen ya Tolong Jangan bereksperimen Dengan rakyatmu Itu aja Tolong Jangan bereksperimen Dengan rakyatmu Kecuali itu Sudah bukan eksperimen lagi Silahkan Bila perlu lepas Nyamuk Walbacia Di rumah saya Pak Buster Pak Buster Bane Jangan Jangan gitu Ya karena itu eksperimen Kalau soal Nyamuk Walbacia Semeton Kalau soal Nyamuk Walbacia Saya Wayan Setiawan Selaku masyarakat ya Saya disclaimer dulu Saya bukan ahli nyamuk Tapi saya sampaikan kepada pemerintah Terutama yang di pusat ya Dan di daerah Jangan Jadikan Rakyatmu Sebagai eksperimen Kalau itu masih berupa eksperimen Jangan Tapi kalau sudah pasti Kayak Vaksin Rabies Apalah itu namanya Kalau sudah pasti Vaksin apa Vaksin-vaksin itu Silahkan Saya Siap Rumah saya Dilepasin Nyamuk Walbacia Siap Tapi kalau masih Eksperimen Ya cobalah eksperimen Dulu-dulu Rumahnya Pak Koster Bener Di rumahnya Jayonegaro Gitu loh Wih Gongde di grup Saya Saya dukung Saya ngerti Gongde kok Saya tahu Gongde Makanya ya sudahlah Dia ngomong apa Gitu loh Coba lepas Nyamuknya di rumahnya Dia lah Gondde mau gak Gitu Ya coba mau ya Gongde Gondde lepas Nyamuknya rumahnya itu Di karantina Gini-gini Rumahnya di karantina Ya kasih apa Terus nyamuknya Lepas sana Taruh Gongde Baru saya gini Kalau sekedar Ngomong tok Itu kan karena Dia kecewa aja Gak boleh loh Anda kecewa dengan Si A si B Terus sana Tuh Karena kerasi Dimen aja Gak boleh kerasi Dimen Anda harus spare Yang benar Ya benerin Yang salah Ya salahin Jangan atas dasar Ketidaksukaan Terus sana Wah begini Gak bisa juga Pokoknya saya dukung Itu anak emosi Namanya Jangan sikapis Waduh dengan emosi Gitu Pak Yang apa lagi Siap Apa Ben Nanti next Biar gak terlalu lama juga Tuk semua Pak Next Kita kalau ada isu Hot lagi Kita Brol lagi Kita tutup Om Santi Om Santi 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 Om Tunggu Tunggu